Ya sobat-soport sementara itu penyerang Venerbahce Robin van Persie menyatakan jika dirinya tidak akan pensium dalam waktu dekat di tim nasional Belanda karena keinginan mantan penggawa Manchester United itu dikarenakan dirinya akan kembali memperkuat tim Orange dan memberikan hal terbaik bagi Belanda. Robin van Persie membeberkan rencana masa depan karirnya bersama tim nasi Belanda. Penyerang senior sekaligus kapten tim berjuluk Orange itu mengaku masih belum berniat untuk pensiun dalam waktu dekat ini. Van Persie menjadi salah satu pemain yang disebut-sebut sebagai biang keladi atas kegagalan tim nasi Belanda mentas di Euro 2016 Perancis. Usai takluk 2-3 dari Republik Ceko di Laga Pamungkas Group A. Terlebih, mantan pemain Manchester United itu juga menjadi pesakitan dengan mencetak gol kegawangnya sendiri pada menit 66. Kondisi itu membuat masa depan Van Persie bersama tim besutan Danny Blind itu mulai dispekulasikan keberadaannya. Bahkan banyak yang memprediksi bomber berusia 32 tahun itu bakal mundur dari tim nasi Belanda dalam waktu dekat ini. Bagi Persie, dirinya bukan pribadi yang harus lari dari situasi sulit seperti yang dialami tim nasi Belanda yang tidak tembus di Euro 2016. Van Persie merasa terhormat hingga saat ini bermain untuk Orange di situasi yang bagus dan periode yang buruk. Menyerah bukanlah sebuah pilihan yang berada dalam benah Van Persie. Akan tetapi, semua tergantung apakah Van Persie akan tetap dipanggil masuk ke tim nasi Belanda atau tidak di waktu mendatang.